Cerita Novel Romantis Takdir Dalam Pernikahan Bab 54 Melahirkan Pengakuan Jennika yang tidak mengetahui apapun tentang penangkapan Kenzie dan Gavin, membuat para pria yang berada di ruang keluarga itu menarik nafas lega. Namun akal sehat mereka masih memikirkan bagaimana mungkin kedua buronan itu bisa kompak lumpuh, apalagi penyamaran mereka terkuat dengan wajah palsu yang ditemukan kulit wajah yang tergelupas seperti lilin manekin dekat dengan badan mereka ditemukan di lokasi kejadian. Ini yang menjadi pertanyaan yang masih berkecamuk di pikiran mereka. Hanya orang yang mempunyai keahlian khusus mampu membuka kedok mereka dan itu hanya bisa dilakukan oleh Jennika. Batin Wira dengan instingnya sebagai bagian dari mafia. Aku tahu itu adalah perbuatanmu, Jennika. Walaupun ayahmu menutupi perbuatanmu, tapi cerita dan zel bahwa kamu adalah agen rahasia, itu yang menguatkan kecurigaanku, Batin Reno. Setelah membahas penangkapan kedua buronan itu di bandara, para pria tampan itu yang merupakan calon ayah muda, memutuskan kembali pulang ke rumah masing-masing termasuk Devan yang pulang bersama dengan Tuan Rusli setelah makan malam bersama di kediaman Tuan Nixon. Danzel melepaskan pakaian yang ada pada istrinya. Menggantikannya dengan dres longgar berbahan katun khusus untuk ibu hamil. Sekarang giliran dan zel mencari tahu cara Jennika membuat kedua buronan itu lumpuh. Sayang, bagaimana bisa kamu membuat mereka lumpuh? Sementara setiap melewati pemeriksaan, dilarang untuk membawa barang yang tajam termasuk jarum suntik, tanya dan zel yang sedang mengelus perut besar Jennika sambil memiringkan badannya menyampingi istrinya. Aku menggunakan jarum suntik insulin khusus untuk penderita diabetes dan alasan kesehatan tidak dilarang oleh pihak bandara bagi penumpangnya yang menderita penyakit diabetes, jawab Jennika. Sebegitu detailnya kamu memikirkan itu, baby? Tanya dan zel. Kami sudah dilatih menguasai hampir semua ilmu. Meneliti setiap senyawa kimia yang membawa kebaikan maupun sebagai senjata ampuh untuk membasmi kejahatan. Jadi, apapun ilmu itu selama membawa kemaslahatan umat, tidak masalah digunakan jika itu dibutuhkan, ucap Jennika. Bagaimana kamu bisa mencerna semua ilmu itu sayang, bukankah itu cukup sulit? Perlunya latihan dalam menguasai ilmu yang kita sudah pelajari dengan banyak melakukan eksperimen. Walaupun dari seratus kali gagal dalam mencoba namun akan dibuktikan keampuhannya di angka seratus itu. Yang penting kita sebagai manusia yang diberi akal oleh Allah agar jangan mudah menyerah untuk mencoba sesuatu di dunia ini. Jika itu gagal bukan berarti kamu tidak punya talenta tapi kamu dipaksa untuk mencoba. Yang penting yakinkan dalam diri kita dengan prinsip, jika orang lain menganggapmu tidak bisa, itu biasa. Namun jika dirimu sendiri yang mengatakan kamu tidak bisa, itu binasa, ucap Jennika mengakhiri perbincangan mereka sambil memejamkan matanya. Danzel tersenyum melihat wajah cantik istrinya nampak tenang dengan suara dengkuran halus yang mulai terdengar. Jika orang lain melihat tampang rugumu seperti ini, mana mungkin orang akan percaya bahwa kelembutan dan keanggunan dalam dirimu menyimpan harta yang sangat berharga yang tidak setiap wanita cantik miliki, Jennika. Jika waktu akan berulang, rasanya aku ingin mengenalmu kembali dari awal kita bertemu. Mengawali semuanya dengan kesan terindah, layaknya orang jatuh cinta diawali dengan sikap yang manis bukan sikap yang kasar yang selalu aku pertunjukkan kepadamu dulu. Terima kasih sayang telah memilih setia untuk mencintai pria berengsek sepertiku. Aku tidak bisa bayangkan jika Wira atau Reno yang akan memenangkan hatimu dan kamu menjadi milik salah satu dari mereka, mungkin aku akan menghabisi mereka untuk mendapatkan kamu kembali, gumam danzel lirih. Pria tampan ini ikut memejamkan matanya menyusul ke dalam mimpi sang istri. Menjelang persalinan para ratu di keluarga kakek Nixon yang telah diprediksi dokter jika kelimanya akan melahirkan dalam waktu yang berdekatan. Jadilah, kelimanya memutuskan untuk menginap di rumah sakit sebelum terjadinya kontraksi agar lebih mudah dikontrol oleh dokter spesialis kandungan karena saat ini sedang memasuki waktu penghujan yang diprediksi oleh BMKG. Hanya saja kendala utama yang dihadapi oleh Jenika saat ini adalah ketiga bayinya yang sudah pintar moce ini tidak ingin ditinggalkan sama ibu mereka. Ketiganya kompak menyalahkan calon adik bayi mereka. Momi mau kemana? Selidik Adam saat ibunya siap-siap untuk berangkat ke rumah sakit. Mau ke rumah sakit, baby, karena momi mau kasih dede bayi buat kalian bertiga, ujar Jenika sambil menenangkan ketiga bayinya. Kami ikut ya momi. Pinta bunga. Boleh ikut, tapi setelah dedenya sudah lahir, ya sayang. Emang kami gak boleh ikut momi sebelum dedenya lahir? Protes cinta. Kenapa anak-anak momi mendadak jadi cerewet banget? Tanya Jenika sambil mengelus pipi ketiganya. Masalahnya kami tidak tahu momi kapan pulang. Adam mau lihat wajah momi sebelum Adam tidur dan setelah Adam bangun tidur, ujar Adam. Aku juga. Aku juga. Kompak dua gadis imut dan zel itu. Mau lihat dede lahir gak? Bujuk Jenika. Lahir di sini saja momi. Lagian di luar sedang hujan deras. Pinta bunga mulai merengek karena gadis ini sangat takut dengan petir. Ya sudah kalau gak boleh momi ke rumah sakit. Kita bobo yuk. Ajak Jenika karena ketiganya kompak tidak mau tidur padahal sudah pukul 10 malam. Ade bayi merepotkan sekali. Omel bunga. Mereka kompak menjauhkan momi dari kita, ucap Adam yang mengobrol di antara mereka bertiga. Jenika memperhatikan wajah ketiga bayi yang memiliki kejeniusan yang sama dengannya. Usia satu tahun setengah mengucapkan setiap kalimat tidak cadel dan kosa kata yang digunakan cukup kritis. Ketiganya sudah memiliki kemampuan khusus dan Jenika mengikuti setiap perkembangan mereka. Jenika memang tidak pernah bicara dengan ketiga anaknya dengan suara dibuat cadel mengikuti bayi seusia ketiga anaknya saat ini. Karena itu adalah kebiasaan buruk orang tua yang membentuk kosa kata tidak jelas hingga kebiasaan itu dibawa sampai usia mereka 5-6 tahun. Bersyukurlah, Jenika menerapkan kedisiplinan pada ketiga bayinya dengan hukuman-hukuman ringan agar mereka tahu letak kesalahannya mereka untuk diperbaiki selanjutnya. Danzel begitu senang cara istrinya mendidik ketiga anaknya dengan didikan dasar adalah agama dalam membentuk karakter mereka. Dua jam kemudian, Danzel mendapatkan kabar jika Nadine sudah melahirkan bayi pertamanya berjenis kelamin laki-laki. Dan saat ini Celia yang merasa kontraksi. Mendengar Nadine sudah melahirkan, Jenika merasa tiba-tiba mulas. Mas, Mas, Perutku mulai terasa sakit, besis Jenika sambil memperhatikan ketiga bayinya yang sudah terlelap. Baik sayang, ayo kita berangkat. Danzel menuntun tangan istrinya menuju ke lantai bawah melalui pintu lift yang sengaja dibuat kakek Nixon saat mengetahui Jenika hamil anak keduanya. Saat ini sedang masuk musim penghujan. Otomatis sebagian kota jalanan kota Jakarta terendam banjir. Sang sopir mulai bingung mencari jalan alternatif untuk membawa ibu hamil ini ke rumah sakit. Jenika menggigit bibir bawahnya sambil memejamkan matanya. Danzel terlihat gelisah karena hujan makin deras mengguyur bumi. Saat ini mereka sedang dihadang banjir walaupun jalanan ibu kota tampak lengang karena sudah pukul 12 malam. Mas, aku sudah nggak kuat. Anaknya sudah ngajakin, keluh Jenika membuat Danzel panik. Danzel melihat kesekelilingnya dan posisi mobil mereka juga sebenarnya sudah dekat dengan rumah sakit dokter Mariska. Tapi mobil mereka sudah kerendam banjir dan tidak bisa melawan arus. Jika dipaksakan, mobil mereka akan hanyut dan mati mesinnya. Sayang, apakah kamu bisa bertahan jika aku menggendong kamu jalan kaki dari sini menuju rumah sakit? Tawar Danzel. Tidak apa mas. Yang penting selamatkan anak kita, ujar Jenika sambil menahan sakit. Baru saja bicara begitu, tiba-tiba lampu jalanan mati karena genangan air sudah mencapai pinggang orang dewasa. Jenika dan Danzel langsung shock. Sayang, kita akan menerobos hujan dan banjir karena kita tidak membawa mantel dan tidak bisa membawa payung karena anginnya sangat kencang. Apakah kamu kuat menahan hawa dingin? Tanya Danzel terdengar sedih. Tidak apa, mas. Demi anak-anak kita. Ayo gendong aku. Support Jenika pada suaminya membuat Danzel menangis. Maafkan aku baby. Ini diluar dugaanku, ucap Danzel. Pak, tolong sinari kami dengan senter ponsel, ucap Danzel pada sopirnya. Danzel yang sudah memasukkan ponselnya ke dalam plastik bening agar tidak tekena hujan. Baik tuan. Sopir ikut membantu mengantar Jenika dan Danzel ke rumah sakit dengan jarak tempuh 1 km lagi menuju rumah sakit tersebut. Jika ada rumah sakit terdekat dengan mereka, mungkin mereka akan melahirkan di mana saja. Namun tidak ada lagi rumah sakit di sekitar jalan itu. Jadilah ketiganya menerobos banjir di tengah hujan deras melanda kota Jakarta. Sepanjang jalan Danzel melantunkan ayat suci untuk menenangkan istri dan anaknya di dalam sana. Jenika menangis haru karena suaminya rela menggendongnya berjalan kaki di tengah banjir yang sudah merendam Dade danzel. Sementara Jenika terus bersalawat liri. Lanjut ke bab 55. 15. 16.